selamat menikmati ini masih hijau-hijau kayak gini belum tua bulangers jadi kita mau cari lagi dinamakan ubi banggai karena konon katanya hanya bisa tumbuh subur di tanah banggai ubi khas ini bisa dipanen jika daun dan batangnya sudah kering bulang 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 ini tuh ada ini aduh daripada pakai tangan ini ada selada nih tenang ada selada alias tas segala ada cara panen ubi banggai sama seperti ketika panen ubi jalar yaitu dengan menggali tanah di sekitar batangnya ketika sudah tua ubi banggai berukuran sangat besar jadi harus dalam menggalinya ayo semangat isat bulangers ubi banggai ini meskipun udah tua tapi tetap masih bisa kita simpan di dalam tanah bulangers mau satu tahun seterusnya pokoknya masih bisa bulangers jadi kayak tabungan bulangers ketika kita butuh baru kita ambil udah bisa nih meskipun mirip sangat mudah membedakan antara ubi banggai dan ubi jalar ubi jalar memiliki daun dengan warna yang lebih pekat batangnya tumbuh dan menjalar di atas tanah sedangkan ubi banggai memiliki daun dengan warna hijau terang dan batangnya merambat di anjar atau caga kayu aku senang banget nih bulangers tidak hanya satu tapi kami dapat banyak sekali ubi banggai yuk gali dan kumpulkan di tasku ya ukuran ubi banggai selalu lebih besar dari ubi jalar dan singkong apalagi kalau dibiarkan bertahan lebih lama di dalam tanah ayo kita masukkan yuk kawan kita bawa pulang sekarang ayo masuk-masuk